Saudara, Kapolri Jentralistio Sigit Prabowo telah mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan Piala AFF di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022. Jentralistio juga memastikan anggotanya tidak ada yang menggunakan gas air mata maupun membawa senjata api saat menjaga keamanan pertandingan di Piala AFF. Saat meninjau Stadion Gelora Bung Karno, Kapolri memastikan polisi akan berjaga di luar selama pertandingan Piala AFF. Polisi turut atau polisi juga dilarang menggunakan gas air mata dan membawa senjata api saat mengamankan pertandingan. Polisi turut membatasi jumlah penonton Piala AFF hanya diperbolehkan 70% dari kapasitas stadion. Dan kemarin kita telah mengeluarkan izin untuk kegiatan Piala AFF ini bisa dihadiri oleh penonton. Untuk saat ini kita berikan maksimal 70% dari kapasitas penonton. Tentunya tadi kami juga sudah menyampaikan kepada Direktur, ada boleh menggunakan gas air mata, tidak boleh membawa senjata api. Jadi ini adalah perbaikan-perbaikan ke depan. Kapasitas Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat ini bisa mencapai 78 ribu penonton. Dengan adanya pembatasan jumlah penonton dalam Piala AFF yang hanya bisa 70% dari kapasitas stadion, maka jumlah penonton maksimal hanya 54 ribu orang. Di sisi lain, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Gelora Bung Karno, jelang pertandingan di Piala AFF melawan Timnas Kampoja pada Jumat 23 Desember. Pertandingan melawan Kampoja jadi pertandingan perdana Indonesia di Piala AFF 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.